Halo semua Pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan materi tentang keanekaragaman hayati Kali ini kita akan membahas keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia Oke, sebelum kita bahas lebih dalam Kita akan mengenal ada beberapa istilah dalam belajar keanekaragaman hayati Yang pertama ada istilah namanya endemik Endemik itu apa? Adalah spesies lokal yang khas Misalnya, harimau Sumatra Kemudian, kangguru di Australia Nah, itu merupakan contoh spesial lokal yang khas Yang kedua, kita akan mengenal istilah Plasma Nutfah Apa itu? Bagian tubuh organisme yang mewariskan sifat kepada keturunan selanjutnya Penyebaran flora atau tumbuhan di Indonesia Kita akan bagi ini ada dua daerah Yang pertama, ada bagian barat Contoh tanaman atau tumbuhan yang terdapat di daerah ini Kita singkat dengan merona Apa saja? Yang pertama ada meranti Rotan Dan ada tanaman atau tumbuhan nangka Sedangkan yang kedua, untuk bagian timur Ada beberapa jenis tumbuhan khasnya Kita singkat dengan Masayu Yang pertama ada pohon atau tanaman matoa Yang kedua ada tanaman sagu Dan yang ketiga ada pohon kayu putih Pembagian flora atau penyebaran flora di Indonesia Juga ada yang menurut ahli bernama Van Welzen dan Silk Mereka ini membagi penyebaran flora yang ada di Indonesia menjadi tiga Yang pertama Dataran Sunda Tanaman khasnya yaitu kantong semar Yang kedua mereka membagi Ada namanya dataran sahul Tumbuhan khasnya yaitu sagu dan pala Dan yang ketiga ada bagian tengah Contoh tanaman yang terkenal Yang khas di sana ada tanaman atau pohon ledak Bentuk atau warna batangnya itu warna-warni Oke, selanjutnya Kita akan membahas penyebaran fauna atau hewan di Indonesia Nah, untuk pembagian fauna di Indonesia Kita akan membagi menjadi tiga bagian Dengan garis imajiner Yang pertama Ada garis welles Yaitu garis imajiner antara pulau Kalimantan dan pulau Sulawesi Serta garis antara pulau Lombok dan pulau Bali Yang kedua ada garis Weber Garis ini terletak di sebelah timur Sulawesi Dimana Weber menjadikan Sulawesi sebagai daerah peralihan Yang ketiga Garis lay deker Yaitu garis yang terdapat di daerah Papua Oke, inilah tiga bagian penyebaran fauna di Indonesia Pembagian kawasan penyebaran fauna di Indonesia Terbagi menjadi tiga Yang pertama Bagian barat atau asiatis Bagian ini Dibatasi oleh garis welles Contoh fauna Yang terdapat di bagian barat ini Misalnya harimau Badak Merak Dan lain sebagainya Bagian yang kedua Ada bagian peralihan Atau bagian yang terletak di Sulawesi Bagian ini Dibatasi oleh garis Weber Contoh fauna Contoh faunanya Atau hewannya yaitu Anua Maleo Kuskus Dan lain-lain Yang ketiga Bagian timur Atau Australis Bagian ini Dibatasi oleh Garis lay deker Contoh fauna Khasnya Yaitu Walabi Dan ada juga Kangguru pohon Oke Selanjutnya Kita membahas Bagaimana Pelastarian Keanekaragaman Hayati Yang pertama Ada Istilah Atau cara In Si Tu Ini merupakan Pelestarian Fauna Ataupun flora Di habitat Aslinya Contohnya Dengan membuat Cagar alam Suaka Margah satwa Atau Bisa juga Dengan membuat Taman nasional Cara selanjutnya Untuk melakukan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Yaitu Dengan cara Eksitu Yaitu Pelestarian Di luar Habitat Aslinya Contohnya Pelestarian Hewan Maupun Tanaman Yang terdapat Di kebun Binatang Ataupun Bisa Di kebun Raya Atau Bisa Pava Bisa Tombohnya Bisa Bisa Bisa